Wening seorang guru sejarah di Kulon Progo, Yogyakarta dianiaya murid prianya di dalam kamar hingga mengalami luka serius. Pelaku mencari rumah korban di daerah Bantul dan masuk rumah malam hari dengan merusak pintu saat suami korban pergi. Identitas pelaku diketahui karena HP-nya tertinggal di dalam kamar korban. Pelaku menganiaya karena jatuh cinta pada korban. Menurut pengakuan atau hasil interogasi tadi pagi, saudara pelaku kita interogasi mengatakan dia adalah sayang, cinta sama bu guru. Namun cintanya ini kan tidak pernah direspon sama bu guru karena bu guru sendiri selalu korban kan sudah punya suami. Tersangkat rancam hukuman 5 tahun penjara dijerat pasal penganiayaan. Pemirsa pemeriksaan siswa SMK yang menganiaya gurunya dengan senjata tajam terus dilanjutkan. Orang tua pelaku berdalih, pelaku tengah menjalani perawatan akibat gangguan jiwa. Namun keluarga korban menuntut agar pelaku tetap di proses hukum. Proses pemeriksaan kasus penganiayaan yang dilakukan seorang siswa SMK terhadap gurunya sendiri di Lendah Kulon Progo terus berlanjut. Pelaku siswa berusia 16 tahun nekat mendatangi rumah sang guru dan menganiayanya dengan senjata tajam hingga mengalami luka parah di bagian perut. Penganiayaan dilakukan saat korban tengah sendiri di dalam kamar, sementara suami korban tengah berada di masjid. Dari hasil pemeriksaan, keterangan pelaku selalu berubah-ubah. Orang tua pelaku berdalih, pelaku tengah menjalani perawatan akibat gangguan jiwa. Yang bersangkutan datang ke rumah ibu guru tersebut, ingin mengambil barang atau pakaian yang dimiliki oleh guru tersebut. Kemudian di saat mau keluar meninggalkan rumah, dia melihat ada pisau di dapur dan kembali lagi dan melakukan penutukan. Orang tua pelaku, anak pelaku ini, kebetulan anak tiba umur, bahwa yang bersangkutan ini dalam perawatan ada gangguan kejiwaan. Pelaku ya kita serahkan ke polisi yang dulu biar proses seperti apa nanti kita belum tahu. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bandul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, INews, melaporkan.